Terima kasih telah menonton Jadi rekan-rekan disini kami ingin menjelaskan penindakan terhadap penyalahgunaan LPG 3 kg subsidi dari pemerintah yang diubah menjadi LPG 12 kg Jadi pada hari Selasa tanggal 5 September 2023, Polda Sumatera Utara, Subdit 4 Tipiter bersama-sama dengan Polres Labuhan Batu melakukan penindakan penyalahgunaan BBM LPG 3 kg yang dirubah menjadi gas el-tabung LPG 12 kg Pada waktu penindakan diamankan sebanyak 6 orang dengan 2 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka Untuk kegiatan pengoplosan ini sudah berjalan selama 2 tahun Untuk barang bukti yang diamankan yaitu berupa 170 buah tabung gas 3 kg subsidi 71 buah tabung gas 12 kg non-subsidi 2 buah OB, 21 buah karet gas 50 alat joss atau pemindah 57 buah kologram tabung 12 kg 391 buah tutup tabung gas 3 kg dan 2 buah spidol dan tinta Untuk pasal yang dilanggar adalah pasal 55 Undang-Undang Minggas yaitu setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan atoniaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan liquid petroleum gas yang disubsidi dipidana selama 6 tahun dan pidana paling banyak 60 miliar rupiah Demikian, terima kasih Sudah 2 tahun untuk operasi Pak Penggerebekannya di gudang atau atas nama gudang? Penggerebekannya di gudang bapak? Ini atas nama pangkalan gas Apa nama pangkalan gas? Pangkalan gas